Intro Kita mengetahui bahwa berpuasa adalah salah satu daripada ibadah yang luar biasa agung di sisi Allah SWT Bahkan itu termasuk ibadah yang balasannya tanpa batas Unlimited pahala Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan Berpuasa pada semua hari kecuali hari yang dilarang itu adalah sesuatu yang dianjurkan Boleh berpuasa kapan saja Kecuali tentu hari-hari yang diharamkan kita berpuasa seperti hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha Tiga hari Tashrik, hari Syak tanggal 30 bulan Syaban dan 15 hari terakhir daripada bulan Syaban Tentu dengan prasyarat-prasyaratnya yang diharamkan itu Hari di mana bulannya mulia maka hari kita berpuasa disitu menjadi lebih mulia Beberapa saat yang lalu atau kita sering mendengar bahwa Allah SWT menjadikan 4 bulan itu lebih agung dibanding bulan-bulan yang lain dalam 12 bulan selama setahun 4 bulan itu adalah bulan Dhul Qadah, bulan ke-11, bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram dan Rajab Kalau kita melakukan amal soleh apapun bentuknya termasuk puasa Maka puasa pada bulan-bulan tersebut adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Halanya lebih besar Mendapatkan lebih banyak keutamaan Lebih banyak kita mendekat keharibaan Allah SWT dan itibak kepada Rasulullah SAW Dari Ashurul Hurum yang 4 bulan itu Ada yang secara khusus kita disunahkan berpuasa Yaitu tanggal 9 bulhijjah Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Majah Imam Tirmid, Imam Ahmad Serta pada riwayat yang lain ada juga pada riwayat Imam Muslim Serta Imam Nasai Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda Nabi Katadah kala-kala Rasulullah SAW Siyamu yawmi arafah Inni ahtasibu ala Allah Ani yukafi rasanatan lati qablah walati ba'dah Puasa pada hari arafah Aku meyakininya Bahwa ia di sisi Allah SWT bisa menghapuskan dosa sebelumnya Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya Kita terkadang suka berfikir bahwa Ini sepertinya lebih besar dari puasa Pahalanya daripada puasa Ramadan Berbeda Puasa Ramadan itu dikatakan Dia menghapuskan dosa yang telah lalu Buat satu tahun Kalau yang ini setahun sebelumnya dan setahun Sudahnya bukan setahun Kalau Ramadan Semua yang telah lalu Berbeda Lalu kita Tentunya sebagai seorang Muslim Tidaklah pantas berpuasa Hanya satu hari Tanggal 9 Dulhijjah hari arafah itu saja Seperti juga Sesuatu yang kurang mulia Kalau kita sholat witir satu rokaat saja Sama seperti itu Nah maka itulah Sebaiknya kalau kita berpuasa pada hari arafah Kita hendaknya berpuasa juga pada hari Tarwiyah Tanggal 8 Kalau memungkinkan ya afi Kita bahkan Dianjurkan berpuasa Selama 9 hari Mulai dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Bukanya maghrib Pada tanggal 10 Kita dianjurkan berpuasa Hari raih edul adha Kita berpuasa Itu Kita makan Setelah pulang dari sholat Sholat edul adha Jadi Ada puasa atau imsak Yang kita lakukan pada tanggal 10 itu Bukan niatnya puasa Seperti nama itu Sama gadin gitu bukan Tetapi Kita melakukan imsak Tidak makan Tidak minum Tidak melakukan hal yang batalkan puasa Mulai dari terbit fajar Subuh Sampai dengan Selesai kita melaksanakan sholat edul adha Nah ini hari Ini Apa itu namanya Masa Kita berpuaslah sesuatu yang agung Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ada baik Kita tidak tinggal Ajak keluarga kita Sanak kerabat kita Untuk tidak meninggalkan Ya akhi Janganlah tinggalkan Puasa hari arafat Kalau tidak bisa Selama 2 bulan Misalnya Atau beberapa bulan Dhulqa'da Dhulhijjah Kita puasa Kecuali pada hari-hari yang dilarang Misalnya Atau bulan maharam Bulan rajab Kita puasai Paling tidak 10 atau 9 hari Di awal bulan Dhulhijjah Kalau tidak bisa 2 hari Di bulan Dhulhijjah Hari Tarwiyah Dan hari Arafah Kalau tidak bisa juga Sehari 1 hari saja Hari Arafah Jangan lupa Untuk puasa Ini puasa sunnah Paling afdol Sepanjang tahun Tidak ada puasa sunnah Yang lebih aktor Dari puasa sunnah Hari Arafah Sampai jumpai Terima kasih Terima kasih.